Komisi Pemilihan Umum selaku termohon dalam jawabannya mengungkapkan bahwa permohonan Darman Sahla di Maskar MDT Pobo selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Nomor Urut 2 yang menyatakan terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya secara terstruktur sistematis dan masif sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolahan suara untuk pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Demikian disampaikan oleh kuasa hukum termohon Sudi Prayitno yang dibacakan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Waidudin Adams dan Hakim Konstitusi Eninur Bandingsi pada Senin 1 Februari 2021 di ruang sidang panel 1 MK. Sementara pihak terkait yang dipasangan calon nomor urut 3 Safaruddin Rizki mengatakan bahwa pihaknya menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam pokok permohonannya. Menurut Surya Chandra selaku kuasa hukum, dalil pemohon tidak jelas dan berdasar hukum sama sekali di mana pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkret kapan terjadinya pelanggaran administrasi pelanggaran tersebut. Selain itu pemohon juga tidak menguraikan pelanggaran lainnya yang dimaksud oleh pemohon tersebut berpakat pelanggaran terstruktur sistematis dan masif. Ia menegaskan bahwa pihak terkait tidak pernah membagi bagikan jilbab atau politik uang yang didalilkan sehingga hal itu tidak benar dan hanya asumsi pemohon saja. Selain itu Chandra juga mengatakan terhadap temuan pelanggaran yang ditemukan oleh bawah selu Kabupaten 50 Kota masih dalam proses dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara dalam perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Padang Pariyaman, Rony Saputra selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Padang Pariyaman mengatakan bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon tidak termasuk dalam kategori pelanggaran yang tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan keputusan KPU. Oleh karena itu permohonan yang diajukan pemohon bukan mengenai sengketa perolehan suara hasil perselisian yang telah pemohon tetapkan. Serta dalil yang menyatakan adanya keberpihakan KPU Kabupaten Padang Pariyaman terkait desain dan APK adalah pernyataan yang mengadang-adang dan tidak berdasar. Sehingga harus dinyatakan ditolak. Terkait dengan keberpihakan Bawaslu pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariyaman nomor 1 dengan adanya kerjasama tertulis pada 4 Desember 2020, Pak Wawaslu mengatakan Pak Wawaslu mengundang organisasi OKP, ORMAS, dan LSM dalam rangka melakukan kerjasama pengawasan partisipatif sekaligus penanda tanganan MOU yang bertujuan agar masyarakat ataupun kelompok masyarakat ikut terlibat dan mendukung serta menyukseskan proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariyaman. Sedangkan pihak terkait yang diwakili kuasa hukumnya, Yadil Abdi Harahab, menegaskan bahwa pasangan calon pihak terkait tidak pernah mempengaruhi masyarakat dengan memberikan uang dan tidak terbukti memberikan beras seberat 5 kg, sehingga pihak terkait menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh pemohon. Banji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.